Intro Karena letak geografis yang rawan akan bencana alam membuat Provinsi Banten harus bertindak cepat dalam pencegahan dan penanganan kebencanaan. Hal tersebut membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banten bersama BPBD Kabupaten Serang menggandeng BNPB untuk melakukan BIMTEK sosialisasi tentang aman dari bencana. Kali ini pendampingan dilakukan kepada Satuan Pendidikan baik tingkat SD, SMP, SMA, dan PONPES di Kabupaten Serang. Dengan adanya kegiatan BIMTEK ini kita punya tambahan potensi yang akan memperkuat penanggulangan bencana di Kabupaten Serang khususnya untuk lingkungan Satuan Pendidikan seperti sekolah, madrasah, pesantren. Kita semua tentu sadar bahwa anak-anak, anak kita termasuk anak didik itu adalah masa depan bangsa yang harus kita selamatkan. Kalau misalnya memang bangsa ini mau berlanjut sampai ke masa depan artinya masa depannya harus kita jaga. Makanya SPAB ini kita lakukan dari sisi penanggulangan bencana anak-anak, kemudian pengelola Satuan Pendidikan, guru, kepala sekolah harus kita jaga benar-benar dari bahaya atau ancaman bencana. Besok juga akan dilanjutkan dengan kegiatan teknis untuk penanggulangan bencana bersama dengan jajaran pendidikan sekolah-sekolah yaitu di Anjir. Di sana ada beberapa peserta dari sekolah-sekolah baik dari Nurul Fikri maupun yang lain-lain untuk diberikan pengetahuan tentang bagaimana kita meningkatkan kesadaran untuk meminimalisir dampak dari bencana yang terjadi. Kita tidak berharap bahwa di daerah kita, di Kabupaten Surang Kerjaan, di Bencana Alam. Ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran. Semua pihak bahwa bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi seluruh stakeholder. Makanya hari ini diundang dari perguruan tinggi. Di BIMTEK itu juga kita sangat banyak mendapatkan insight ilmu baru dari mulai bagaimana mengkaji resiko, kemudian merencanakan aksi setelah mendapatkan ilmu BIMTEK tersebut yang harus dilakukan agar satuan pendidikan kami bisa menjadi satuan pendidikan aman bencana. Jadi tetap menjalin hubungan untuk ke depannya. Dengan dilakukannya BIMTEK tersebut diharapkan BNPB dan BPBD terus melakukan pendampingan khususnya bagi satuan pendidikan agar aman dari bencana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!